Apa sih yang ada di pikiran Mbak Novi ketika kemudian di tanggal 1 September kemarin kita mendengar begitu pedih, mengganggu pikiran waktu kita 12 tahun itu kita ngapain? Sementara sekarang, anak 12 tahun sudah melakukan hal yang mungkin kalau bisa kita sekeji itu. Sadis, keji, mungkin kalau bisa mengungkapkan keprihatinan tentang anak-anak di zaman ini. Tetapi juga sekaligus akhirnya membuka mata kita, akhirnya menyadari kita sebagai orang tua, pendidik, dan guru atau orang-orang sekitar yang berada di anak-anak ini bahwa digital parenting menjadi begitu pentingnya. Dan menjadi catatan juga, pas kejadian saya berada di Palembang, daripada saat itu sudah mengadakan seminar untuk 35 sekolah SMA di Palembang, sekaligus juga menemui salah satu anak yang dibacok oleh ayah dirinya. Dan kejadian itu terjadi. Dan memang miris sekali kalau dilihat adalah IS yang 16 tahun, lalu ada MZ 12 tahun, 12 tahun, dan 1-13 tahun. Korban 13 tahun, yang sebenarnya tidak dikenal secara dekat, tapi muncul friends ya di Facebook. Direncanakan, ini loh Mas Adi. Kata direncanakan ini karena saat itu menjadi perhatian khusus dari Pak Kapolda sendiri dan Rahmat Bibowo. Bahwa ini kok seperti ini. Apalagi kalau baca BAP-nya, itu bikin mual. Terima kasih telah menonton!